Sukabumi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke 50 desa wisata terbaik anugerah desa wisata Indonesia. Salah satunya desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Minggu-Tanggal 5 September 2021. Dalam kunjungannya, Menteri Sandiaga Uno disambut oleh desa Cisande dengan budaya ciri khas Sunda. Selain itu, Sandiaga Uno mengapresiasi kepada desa Cisande dengan memberikan sepasang domba sebagai permodalan wisata edukasi peternakan. Ia menyebut, kurang lebih ada 1.831 nominasi desa wisata di Indonesia, dan setelah dinilai oleh tim juri independen, hanya 50 desa yang dipilih. Desa Cisande berdasarkan penilaian memenuhi syarat sebagai salah satu destinasi desa wisata. Sandiaga Uno berharap, pemanfaatan desa wisata ini bukan hanya menjadi seremoni saja. Harus ada upaya tindak lanjut dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya di desa wisata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.